HP Samsung terbaru selalu menarik banyak perhatian. Di tahun 2024, Samsung memang banyak mengeluarkan seri HP baru. Mulai dari segmen pemula atau low-end, sampai kelas high-end. HP terbaru Samsung Galaxy juga ditenagai chipset keluaran terbaru yang punya performa lebih baik dan efisien. Berikut ini daftar harga HP Samsung terbaru di bulan ini. Baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh yang dijamin tahan lama. Jika baterai habis, ponsel ini juga mendukung fast charging 25W yang diklaim dapat mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit. Bagi penggemar fotografi, Galaxy A06 dilengkapi kamera ganda di belakang, terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera depth 2MP. Samsung Galaxy S24 versi murah alias Samsung Galaxy S24 FE resmi meluncur di Indonesia pada Kamis kemarin. Pengguna yang berminat mungkin bakal tertarik buat mengetahui spesifikasi Samsung S24 FE dan harganya. Kehadiran Samsung Galaxy S24 FE ini resmi melengkapi 3 model Samsung Galaxy S24 series yang lebih dulu hadir di Indonesia pada Februari lalu, yakni Samsung Galaxy S24 reguler, Samsung Galaxy S24 Plus, dan Samsung Galaxy S24 Ultra. Galaxy Z Flip 6 mungkin merupakan peningkatan berulang, tetapi kameranya mengalami lompatan besar dari kamera utama 12MP model sebelumnya menjadi 50MP. Desain yang lebih kotak ini sepertinya agar memberikan ruang lebih untuk baterainya, karena kapasitas baterai Samsung Galaxy Z Flip 6 ini bertambah menjadi 4000 mAh. Samsung Galaxy Z Flip 6 membawa banyak peningkatan dari pendahulunya, Galaxy Z Flip 5. Peningkatan yang paling istimewa adalah bodi yang lebih ringan dan beragam fitur berbasis kecerdasan buatan Galaxy Eye bawaan yang lebih canggih. Salah satu peningkatan terbesar pada Samsung Galaxy M15 5G adalah penggunaan layar Super AMOLED berukuran 6,5 inci. Panel ini menawarkan kualitas visual yang sangat baik dengan kedalaman warna yang kaya, kejernihan, dan ketajaman yang luar biasa. Dibandingkan dengan layar IPS atau PLS LCD yang umum di kelas harga ini, Super AMOLED pada M15 5G memberikan pengalaman menonton yang jauh lebih memuaskan. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan konfigurasi kamera yang lebih lengkap dibandingkan pendahulunya. Terdapat tiga kamera di bagian belakang, kamera utama 50MP dengan autofocus, kamera ultrawide 5MP, dan kamera makro 2MP. Ditenagai oleh chipset Dimensity 6100 yang diproduksi dengan fabrikasi 6nm. Samsung Galaxy M15 5G menawarkan performa yang cukup tangguh untuk kelas menengah. Chipset ini didukung oleh prosesor Octa-Core dan GPU Mali-G57 MP2, menjadikannya ideal untuk penggunaan sehari-hari dan multitasking. Ponsel ini hadir dengan RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB, yang cukup untuk menjaga kinerja tetap optimal. Layar Super AMOLED 120Hz Samsung juga ada pada HP ini dan dijamin tidak akan mengecewakan. Tiga kamera belakang masing-masing memiliki resolusi 50, 8, dan 5MP. Jelas sudah siap menghadirkan kualitas foto unggulan yang jadi andalan Samsung. Galaxy A55 mengusung layar Super AMOLED berukuran 6,6 inci. Beresolusi Full HD Samsung memberikan dukungan refresh rate hingga 120Hz, tingkat kecerahan 1000 nits dan vision booster. Layar Samsung S24 Ultra tersebut mengusung panel Dynamic LTPO AMOLED 2X berukuran 6,8 inci. Layar ini mendukung resolusi QHD+, Adaptive Refresh Rate 120Hz, tingkat kecerahan layar puncak hingga 2600 nits, Vision Booster, HDR10. Untuk fotografi, Galaxy S24 Ultra dibekali kamera utama 200MP. Kamera ultrawide 12MP, kamera telephoto 10MP zoom, dan kamera telephoto 50MP. Mengawali tahun 2024, Samsung memperkenalkan HP seri Galaxy A terbaru yakni Galaxy A25 FebG, ponsel kelas menengah ini menjadi ponsel pertama yang membawa desain seri A baru di tahun ini. Layarnya berukuran 6,5 inci dengan panel Super AMOLED dan resolusi FHD. Layar ini mendukung refresh rate 120Hz dengan tingkat kecerahan maksimal 1000 nits, dan dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Samsung Galaxy A15 FebG mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 FebG menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25W memungkinkan pengisian daya yang cepat. Samsung Galaxy A15 FebG mengadopsi panel layar Super AMOLED dengan ukuran 6,5 inci dan resolusi Full HD. Ini memberikan pengalaman visual yang tajam dan warna yang hidup, serta tingkat kecerahan yang tinggi hingga 800 nits, memudahkan penggunaan di bawah sinar matahari. Diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, Samsung Galaxy A15 FebG menawarkan daya tahan yang lama. Selain itu, dukungan fast charging 25W memungkinkan pengisian daya yang cepat.